Seperti yang kita tahu, kuasa elemental Boboiboy terdiri dari tujuh kuasa elemental yang berbeda-beda. Namun, dari ketujuh kuasa tersebut tidak ada kuasa yang memiliki elemental dark atau kegelapan yang dimiliki oleh Boboiboy. Sehingga bagaimana jika Boboiboy memiliki kuasa elemental dark atau kegelapan? Hmm, menarik! Jadi, biar kekelamaan, mending langsung saja kita mulai Boboiboy Dark, si elemental kegelapan. Let's check this out! Yeay! Yang pertama, kita ada tahap satu elemental dark, yaitu Boboiboy gelap. Memiliki desain yang simple, sama seperti elemental tahap pertama yang lain, Boboiboy gelap memiliki arah topi yang berlawanan dengan Boboiboy cahaya. Hal ini sesuai dengan konsep elemen cahaya dan kegelapan yang saling bertolak belakang. Seperti yang kalian tahu, kegelapan kebalikan langsung dari kebercayaan, didefinisikan sebagai kurangnya penerangan dan tidak adanya cahaya tampak atau permukaan yang menyerap cahaya seperti hitam atau coklat. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy gelap memiliki basic kemampuan berupa kemampuan untuk meniru kuasa elemental yang lainnya, kecuali elemental cahaya. Itu karena elemental cahaya adalah konten alami untuk elemen kegelapan, sehingga Boboiboy gelap tidak bisa meniru kuasanya. Namun dengan memanfaatkan kekuatan dari enam elemental yang lain, Boboiboy gelap mampu menciptakan berbagai jenis serangan yang sangat kuat dengan mengkombinasikan elemental yang ditirunya. Yang kedua, kita ada tahap kedua elemental dark, yaitu Boboiboy Nike. Memiliki desain yang sama simpel, Boboiboy Nike hanya menggunakan satu jubah untuk merubah penampilannya menjadi jauh lebih keren. Seperti yang kita tahu, night atau malam adalah waktu setelah matahari terbenam sampai matahari terbit. Malam juga mampu diberikan definisi sebagai satu masa atau waktu di mana suatu tempat sedang berada pada posisi tidak berhadapan dengan matahari, sehingga tempat itu menjadi gelap. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Nike mengendalikan pasif kekuatannya berupa kemampuan mengendalikan bayangan yang dimana setiap anggota tubuhnya akan mengeluarkan kekuatan kegelapan yang besar jika bagian tubuhnya itu berada dalam kegelapan. Sehingga semakin gelap area di sekitarnya, kekuatannya juga akan semakin membesar. Yang ketiga, kita ada tahap kedua full power dari Boboiboy Nike yang akan membuatnya berubah menjadi Boboiboy Shadow. Memiliki desain yang berbeda jauh dari Boboiboy Nike. Boboiboy Shadow merupakan berserk mode dari Boboiboy Nike dengan full power. Seperti yang kita tahu, bayang-bayang terjadi apabila cahaya terhalang sesuatu benda, maka terbentuklah bayang-bayang. Cahaya merambat dalam garis lurus, bila cahaya terhalang sesuatu benda, maka akan timbulah bayangan dari benda penghalang itu. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Shadow menggunakan pasif bayangannya untuk mengendalikan kekuatan kegelapan dengan jumlah yang sangat besar. Namun, karena kekuatan kegelapan yang terlalu besar, Boboiboy Shadow memiliki gaya bertarung yang sangat buas dengan tetapan kosong. Dengan mengendalikan bayangan yang keluar dari jubahnya yang bisa menciptakan serangan yang sangat brutal. Sehingga Boboiboy tidak bisa mengenalikan kuasanya sendiri. Yang keempat, kita ada tahap tiga dari Boboiboy Dark, yaitu Boboiboy Black Hole. Dengan desain yang lebih sangat, Boboiboy Black Hole menggunakan kekuatan kegelapannya untuk menciptakan jubah dan sayap untuk dirinya. Seperti yang kita tahu, Nulung Utam adalah bagian dari ruang waktu yang memiliki gravitasi yang kuat. Bahkan, cahaya pun dapat diserap ke dalamnya. Black Hole adalah fenomena di luar angkasa yang menjadi pemusatan masa dari pelengkungan ruang dan waktu dengan gravitasi yang kuat. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Black Hole memiliki kemampuan untuk menciptakan mini Black Hole yang bisa menyerap segala benda, termasuk cahaya, yang kemudian ia akan balikan kembali kepada lawannya untuk menciptakan serangan balasan. Simpelnya, Boboiboy Black Hole mampu menyerap segala objek yang dilontarkan kepada dirinya dan ia juga bisa mengembangkan objek yang ia serap. Yang kelima, kita ada Alter Ego, tahap ketiga Black Hole yang membuatnya berubah menjadi Boboiboy Demon. Dengan desain yang jauh lebih seram dibandingkan tahap sebelumnya, Boboiboy Demon memiliki desain yang paling anti-mainstream. Seperti yang kita tahu, Iblis adalah personifikasi kejahatan seperti yang dikandung dalam berbagai budaya dan tradisi agama. Hal ini dilihat sebagai objektifikasi dari kekuatan yang bermusuhan dengan destruktif. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Demon memiliki seluruh kemampuan yang dimiliki oleh tahap yang lain. Seperti kemampuan meneru Boboiboy gelap, pengendalian bayangan, Boboiboy naik dan shadow, bahkan kemampuan Black Hole dari Boboiboy Black Hole. Dan bisa dibilang mode ini adalah form terkuat dari elemental dark. Namun sangat disayangkan ketika ia berubah ke mode demon. Keperibadiannya akan berubah 180 derajat menjadi jahat karena pengaruh kekuatan kegelapan yang terlalu besar. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Dan di konten kali ini tuh, kita juga akan menerimkan art-art atau fun art yang kalian bikin yang kalian kirim melewoi Instagram. Langsung saja kita simak. Let's check this out. Sayonara, arigatou gozaimasa. Matane, bye! Bye! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton